Intro Nama ku Maulia Aku bersekolah di salah satu SMP swasta yang berada di kota Bandung Aku ingat sekali, hari itu adalah hari Kamis Sekitar jam 4 sore, aku pulang dari sekolahku itu Aku pulang menggunakan taksi online menuju arah rumahku di daerah lebih panjang Saat aku turun dari mobil taksi online, aku menyebrang melewati arah gang menuju rumahku Saat aku melewati gang tersebut, keadaan sangat sepi Aku berjalan melewati tempat itu Dan tiba-tiba Eh Seperti ada yang memanggilku Suaranya dari arah rumah yang berada di tengah gang itu Aku pun menghentikan langkahku sejenak dan mencoba melihat ke arah bangunan itu Fokusku langsung tertuju pada sebuah jendela yang ada di depan rumah Tapi tidak ada siapa-siapa Ah Dia sengin nih Fikirku Mungkin Itu hanya perasaanku saja Jelas-jelas rumah ini kosong Aku pun langsung bergegas menuju rumah Sampai di rumah Aku pun langsung mandi Saat itu perutku mulai terasa lapar Namun Karena di rumah sedang tidak ada siapa-siapa Aku mengambil jaketku dan berjalan keluar Niatku sih keluar untuk pergi ke warung makan yang ada di depan gang rumahku Dan mau tidak mau Untuk menuju ke warung makan itu Aku harus melewati rumah tadi Aku berjalan cepat tanpa melihat-lihat Ingin segera sampai dan membeli makanan Namun Aku sedikit penasaran dengan suara itu Hingga Saat tepat berada di depan rumah itu Aku sejenak terdiam Dan melihat ke arah jendela tadi Hmm Suasana rumah itu Memang tampak sepi Aku pun kembali melanjutkan perjalananku Ketika sampai di tempat makan Aku pun langsung memesan Dan membungkus makananku Niatnya si iseng Aku bertanya pada ibu penjual warung Bu Bu Punten Kalau rumah yang ada di tengah gang itu Rumah siapa sih bu Kok seti ya Kayak Banyak hantunya gitu ya Sontak Aku terdiam Sesaat mendengar cerita penjaga warung itu Aku pun bergegas pergi Hmm Benar gak sih Dalam hatiku penasaran Pasalnya Suara itu Baru saja aku dengar tadi sore Persis Langkahku menjadi sedikit lambat Dan penasaran dengan pembicaraan penjaga toko tadi Aku pun berjalan lagi melewati rumah itu Saat aku melewatinya Astaga Aku melihat Seorang perempuan memakai baju putih Dan bawahan rak putih di bawah lutut Rambutnya Terurai sebahu Tapi Ada yang janggal Dia tidak memakai alas kaki Dia berdiri membelakangiku Tepat di depan pintu asrama itu Saat itu Aku terdiam sejenak Dan memperhatikan perempuan itu Kulihat Ia Memasuki asrama itu Jalannya agak aneh Tertati Dan sedikit kaku Suasana pun mendadak hening Lalu Aku lanjut berjalan Sampai Reflek Aku melihat ke arah asrama itu Dan terlihat sebuah jendela yang terbuka di lantai dua itu Aku perhatikan dengan seksama Tidak ada siapa-siapa Sampai Eh 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 Muncul Seseorang mendekati jendela Sosok perempuan memakai kemeja lengan pendek berwarna putih Namun Kepalanya tertutup Oleh kain hitam Sehingga Aku tidak bisa melihat wajahnya Lalu Astaga Tangan perempuan itu melambai-lambai ke arahku Seperti menyuruhmu Untuk masuk ke asrama itu Sini 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 Sampai di depan pintu Di bawah alam sadarku Aku pun membuka pintu dan langsung masuk ke asrama itu Karena ternyata Asrama itu tidak terkunci Aku pun masuk ke lorong lantai satu yang gelap saat itu Perasaan takut pun mulai muncul Badanku terbawa menuju sebuah tangga kayu Tangga yang membawaku menuju lantai dua Terdengar suara sautan seorang perempuan Tidak sampai lah Aku tepat di depan pintu kamar perempuan Lalu Aku mengetuk pintunya perlahan Aku mendengar suara dari dalam pintu itu yang berkata Tubuhku Benar-benar seperti dikendalikan oleh sesuatu Aku sudah sangat ingin keluar dari tempat itu Dan Aku melihat sosok perempuan itu Memakai baju kemeja lengan pendek putih Dan juga rok berwarna putih di bawah lutut Namun Kepalanya masih tertutup kain hitam pekat Lalu ia berkata Sini Masuk aja Aku pun langsung masuk ke kamarnya Keringat dinginku mulai bercucuran di dahiku Aku dipercilakan masuk Duduk di atas sebuah ranjang Dan Ranjang ini nampaknya sudah tua Dan sedikit bau Mataku mulai menerawang Sekilas Aku melihat ke arah pojok kamar Ada sebuah foto yang terpampang di sana Namun Nampak tidak begitu jelas Tak lama Perempuan itu berjalan mondar-mandir Dengan kaku di depanku Lalu keluar Tanpa berkata apa-apa Lalu Lama-kelamaan Aku mendengar suara tangisan Suara tangisan ini berasal dari luar kamar Dan Berada sangat jauh Seperti berada di lorong lantai satu yang aku lewati tadi Setelah mendengar itu Tubuhku mulai bisa aku atur Aku pun langsung keluar dari kamar Dan menuju tangga ke arah bawah Menuju lantai satu Dan Langkahku terhenti Sejenak Perlahan-lahan Aku mengendap-endap ke lantai satu Dan menuju keluar Tiba-tiba Astaga Aku bisa melihat Pintu kamar perempuan itu menutup sendiri Reflek aku pun berlari menuju pintu keluar Namun Langkahku pun terhenti Ketika di belakangku Aku mendengar suara perempuan itu Aku berbalik Dan ketika aku lihat Benar saja Sosok itu sudah berdiri di depanku sekarang Perlahan dia memegang kain hitam yang menutup kepalanya itu Dan Seakan-akan akan membuka kain itu Dan Astaga Perempuan itu Membuka kain hitam yang menutupi kepalanya Dan terlihat sebuah wajah yang sudah hancur Dan berlumuran darah Bola matanya membelalak Dan hampir terlepas Hidung dan bibirnya Sudah tidak berbentuk lagi Perempuan itu pun mengayunkan tangannya Mengajakku untuk mendekatinya Ketakutan aku langsung berlari keluar dari asal sama itu Sampai akhirnya Aku bisa keluar dari rumah itu Aku berlari Dan terus berlari sampai ke arah rumah Aku langsung menuju kamar Dan langsung mencoba untuk tidur Dan menutupi diri dalam selimut Tiba-tiba Masih terdengar Suara tertawa itu di telingaku Aku pun menutup kedua telingaku Agar aku tak mendengarnya lagi Namun Saat aku menutup telingaku Astaga Ada yang merabat tanganku secara perlahan dari luar selimutku Tangannya terasa dingin Sampai Selimutku ditarik Dan Tidak Ternyata itu adalah ibuku Aku pun ditenangkan olehnya Akhirnya Aku menceritakan apa yang ku alami tadi Ibuku pun bercerita Dia mendapat kabar dari tetangga rumah Bahwa salah satu siswi perempuan di asrama itu Meninggal karena tabrakan Kejadian itu Sudah lebih dari 40 hari Dan katanya Arwahnya masih tetap ada Dan selalu datang Pada malam Jumat Kliwan ke kamarnya Jumat Kliwan ke kamarnya Jumat Kliwan ke kamarnya Jumat Kliwan ke kamarnya Jumat Kliwan ke kamarnya